Ibu pengemis yang paksa orang sedekah diamankan Satpol PP di Bogor. Seorang ibu yang videonya viral di media sosial karena kerap memaksa untuk meminta sedekah di beberapa daerah di Jawa Barat kini telah diamankan oleh Satpol PP Kota Bogor bersama Dinas Sosial Kota Bogor pada Minggu, 28 April 2024. Kepala Saksi Operasional Satpol PP Kota Bogor Surya Dharma menuturkan, ibu tersebut telah diamankan dan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tindak pengamanan dilakukan setelah pihaknya mengetahui keberadaan ibu tersebut sudah memasuki Kota Bogor dari video yang beredar di media sosial. Jadi, setelah kita lihat beberapa videonya di beberapa platform media sosial, akhirnya Pak Kasat, Kasatpol PP Kota Bogor, memerintahkan tim Satpol PP beserta Dinas Sos melakukan patroli bersama di ruas jalan buat mengecek keberadaan ibu tersebut. Akhirnya ketemu di daerah Lawang Gintung, ibunya kita amankan dulu, ucap Surya saat dikonfirmasi kompas.com, Minggu, 28 April 2024. Sebelumnya, ibu tersebut sempat meminta-minta di wilayah Sukabumi dan Cianjur. Aksinya yang kerap meminta-minta sambil marah-marah meresahkan warga setempat. Setiap dia datang ke wilayah baru, banyak warga yang mengabadikannya melalui video dan dibagikan ke media sosial. Setelah dilakukan penelusuran oleh petugas, ibu tersebut mengaku berasal dari Palembang dan sempat tinggal di Bandung, Jawa Barat. Kepada petugas, ibu tersebut menyampaikan sudah 14 tahun hidup di jalan dan berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lainnya karena memiliki masalah internal dengan keluarga. Kita ajak ngobrol dari keterangan sudah 14 tahun hidup di jalanan seperti ini. Kenapa dia hidup di jalan itu pengakuan dari ibunya, dia punya masalah internal keluarga yang sangat berat, yang sulit untuk menceritakannya. Jadi, identitas ibu ini di Bandung kalau aslinya orang Palembang, tutur Surya. Kini, dikabarkan ibu tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Ketergantungan Jiwa Marzuki Mahdi, Kota Bogor, untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.